Apa namanya? Influence di album kedua lo yang sekarang nih lebih ke siapa? Gue bingung sih kalo lo tanya gitu Karena memang pas lagi Pas lagi garap musiknya Memang gak pernah Belum pernah ya? Oh kita bikin kayak gini gak? Jadi emang bener-bener ngalir Yaudah materinya kayak gini, jamming Ya jalan aja Jadi gak ada Tapi kasarnya genjreng Asik tuh, bikin lirik gitu Kalo proses kreatifnya gitu Jamming atau gue punya makhluk sendiri Terus Kan kebetulan kita banknya memang bener-bener banyak Jadi yaudah apa yang Apa yang terlintas udah dibikin kayak gini Ini ya drumnya kayak gini Beatnya kayak gini Fisik juga udah boleh Tarik nafas dalam-dalam Udah gak? Udah gak gitu yaudah Aduh Nah bro, kamu ngomong tentang masalah fisik Cukup berani Lo yang hidup di dunia ranger Berarti lo tau Suluk beluknya seperti apa Ceritanya yang kemarin ada RBT Sekarang RBT lagi Sempet kemarin sempet jatuh Sekarang agak mulai-mulai di tengah lagi Antara fisik sama RBT udah mulai kecer-keceran lagi nih Bisa dibilang boleh Boleh dibilang lo agak sedikit berani juga Dengan-dengan pengetahuan lo yang pasti lo lebih dalam Karena lo pernah ada di belakang Yang membuat lo berani untuk mengeluarkan album itu Yang pertama memang Pemenuhan janji Ya aja sebenernya Yang pertama itu kan Karena memang Biar bagaimanapun Gue udah punya fans yang Yang anggaplah jumlahnya tidak terlalu banyak Kalaupun memang banyak Belum di Belum di Belum Datanya belum Tapi Yang pertama itu Yang kedua Memang Tidak bisa dipungkiri Memang untuk jualan fisik itu Agak susah Agak susah Karena memang Butuh tempat yang bener-bener Menjanjikan Tempat distribusi yang bener-bener menjanjikan Tapi Ya saya bersama Manajemen udah punya Pola sendiri Untuk ngejual Fisik itu Jadi Ya gak perlu khawatir Sekarang kita mau ngebahas tentang Indonesia Indonesia Yaitu sepak bola Oke Agak gimana ya Lidu ya Lidu Kalau ngomong sepak bola Indonesia Lidu Arti itu kayak gimana Resanya Kayak dikejek Bro gimana bro Pendapat tentang sepak bolanya dulu nih bro Aduh Bingung ya Kalau dilihat Antusiasme masyarakat Terhadap bola Dari ujung ke ujung ya Dari kampung Semuanya Hukungannya gila Terus Ya pokoknya supportnya luar biasa lah Terhadap Terhadap Timnas Indonesia Cuma memang Yang bikin ngenesnya Ya Di atasnya sendiri Orang Orang Padahal kalau ngomongin Kita dari supporternya Supporter di Indonesia itu Masuk ke supporter yang diakuin di dunia juga Ya kan Kalau gak salah dia peringkat ke gue Setelah Holigar Pemainnya Gokil-gokil loh Ya kan Kebukti Beckham dateng Ya kan Terus Kepancing Kepancing bikin kesalahan Berarti emosionalnya masih kalah sama orang kita Ya kan Udah gitu Otto Okto Ya kan Okto kan kecil-kecil juga Uset Ya kan Serset Pemainnya udah gokil Balik sekarang ke Yang itu ya Ngurus-ngurus ini Gimana menurut lu Oh masalah Menurut gue ya Kalau menurut gue Ganti ya elah Udah kalau gue sih Cepet-cepet aja ganti Nah sekarang gue marah Kalau lu jadi main mora nih misalnya Lu yang mau lakuin apa ya Sob Yang pasti gue Cari tau dulu Akar permasalahannya dimana Nah Itu Terus begitu gue tau akar permasalahan dimana Yang menurut gue ini gak bener Ini gue libas Sedap Ya mau gak mau dong gitu Ngambil pusing Ngambil pusing Karena udah terbukti Ini Ya disini gak bener Disininya bener Ya disini yang gue pertanya Harapan lu untuk sepak bola Indonesia Karena gini loh Kalau kita perhatiin ke belakang nih Ngebahas tentang bola Indonesia punya banyak banget Kemarin tuh kesempatan-kesempatan Yang Terlepasnya tuh buat gue Seharusnya tidak terlepaskan Ya Ini momen gitu Momen banget Waktu lawan Malaysia Momen Waktu yang Indonesia bersatu Itu Indonesia banget Waktu lawan Malaysia juga ya Malaysia dengan aku Negara orang lagi Eh terus Cuntok Cuntok Itu dari hati Itu dari hati Harapan lu kedepannya dari beberapa momen kebelakangan ini Kan macam-macam ya Ada yang bilang Kenapa sih harus diganti lagi pelatihnya Akhirnya gak jelas strukturnya Gitu kan Sistemnya jadi berubah lagi Jadi berubah lagi Itu bukan hal yang muda sebenernya Iya kan Ini udah jalan Udah bener Udah fix Tiba-tiba Ganti pelatih Otomatis juga ganti Pemain juga Gak mungkin setahun langsung Kita kan gak mungkin Nah sekarang harapan lu Kedepannya buat sepet bola Indonesia gimana? Kalau buat pemainnya sendiri Mudah-mudahan Ya dengan adanya kekalahan 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 gitu Yang istilahnya minim prestasi Ya buat memicu mereka Buat lebih Semangat lagi Berlatih Pastinya gitu dong Harus ada kebuktiannya gitu Harus ada Harus ada sesuatu yang mereka tunjukkan Pada masyarakat yang sudah matematik Terus kalau untuk pengurusnya sendiri Ya udah sadarlah gitu Maksudnya Ini bicara bukan bicara masalah lu pribadi gitu Ini bukan bicara masalah kepentingan pribadi Tapi ini bicara masalah bangsa Ini bicara masalah Semuanya ada disitu gitu Jadi ini bukan mempermasalahkan masalah dua instansi Iya dua instansi Ataupun Ini dua-duanya ngewakiliin Indonesia Ataupun bicara masalah kepentingan lambung Ya apapun lah Fasilitas dan segala macem Tapi Ya lebih Ngeliat lu Lu masih punya naluri gak sih buat bangsa ini gitu Masih punya hati gak sih buat rakyat yang udah Yang udah gila-gilaan gitu Gue kemarin liat berita juga yang berangkat ke Malaysia Sampai jual laptop Terus motornya digadein Eh kalau gak salah jual motor Laptop digadein gitu Boleh nonton kesana gitu Boleh nonton kesana Banyak banget Salah satunya itu temen gue Serius serius Temen gue juga salah satunya yang Ngebelah-belahin barang-barangnya Gue digadein sama dia Gue pengen berangkat Gue pengen miktin Kalau gue gak takut nonton disana Jadi ya buat pengurusnya juga Ya cepet sadarlah Dan ngebenahin struktur yang bener gitu Supaya bukan hanya pemainnya juga yang bener Tapi akhirnya juga menjadi sesuatu yang lebih baik Buat prestasi bola Indonesia Boleh gak gue bilang Lo setuju apa gak Kalau gue bilang sekarang Supporter udah mulai bisa kekontrol Iya Iya dong Kita udah jarang nih gak denger tributan Alhamdulillah Tepuk tangan untuk Supporter Indonesia Makin sadar ya Makin sadar Pemainnya udah main lagu Udah mulai keren-keren Udah mulai bahaya Udah mulai ada yang diminta-mintain Sama tim-tim luar Tinggal pengurusnya Mudah-mudahan pengurusnya Cepet sadarlah Nonton berisik ya Ya Rumba Gitu lah ya kita sama to the point Oke bro Sekarang kita balik lagi ke musik Ya Musik Sebelum kita closing nih Sebelum kita tutup Acara berisik bareng sama Sandi Yang telah lama hilang nih Masukkan bro Lu kan lebih berpengalaman nih Buat temen-temen yang baru-baru sekarang Lu sempet hilang kemarin Sekarang lu nongol lagi Boleh gak lu sedikit kasih masukin Buat temen-temen yang lagi Pada berjuang juga Ya dengan segala kondisi yang ada Yang pasti tetap berkarya Tetap berkarya Tetap membuat lagu yang Yang enak Tetap Energinya juga tetap Terus Yang terpenting Setelah berkarya Ya totalitas Di Apa yang udah lu pilih Setelah itu Jadi Berkarya Terus total Harapan dari hati terdalam lu Saat lu mengeluarkan album kedua ini Terhadap masa Indonesia Kalau buat album sendiri Mudah-mudahan dari mulut ke mulut Mereka suka Terus akhirnya bisa ngantri Untuk beli album lu Oke Sekarang kayaknya udah abis waktu Kita berdua ngobrol Ngobrol Nanti Bakal ditutup sama satu lagu Dari It's single terbarunya Yang sebenernya udah dari 2007 kemarin Diumpetin sama Doi Yang judulnya Tunggu tanggal main Tunggu tanggal main Tunggu tanggal main Jadi enggak ya? Enggak Tunggu gitu Jangan juga sob Udah 3 tahun lebih Judulnya Tunggu tanggal main Tunggu tanggal main Jadi kita bisa cari dimana Untuk info-info sementara waktu Twitter Twitternya di? At Sandy Kanester Sama at Kanesterian Facebook atau itu Sandy Kanester juga Bisa di free download? Bisa Untuk single bisa di free download Di mana pun tinggal lu Sub di bah google Di bah google Oke guys Gue Fikri Sama brothers gue Sandy Sebelum Doi nutup dengan lagu yang luar biasa Suaranya juga keren banget Gue mau say thanks sama Buat Indonesia Sama golanya harus semakin maju ke depannya Alright Luar biasa sekali hari ini Don't go anywhere Still on Berisik Gakak asik Tak ada angin hujan Kau tinggalkan diriku Hanya karena ada yang lebih Lebih dari wajahku Lebih dari tubuhku Lebih dari segala kalanya Kau tunggu saja Tanggal maya Akan kubuat Kau menyesal seumur hidupku Kau lihat saja Yang akan kubuat Oh Akan ku bawa Yang kau lebih baik Dari mu Oh 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 Tak ada angin hujan Kau tinggalkan diriku Hanya karena ada yang lebih 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 dari wajahku Lebih dari tubuhku Lebih dari segala kalanya Kau Kau tunggu saja Kau tunggu saja Dari mu Sayangnya Kau hanya Menilai sebatas itu Sayangnya Sayang Oh 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 O Kau tunggu saja Tanggal mainnya Akanku buat Kau menyesal seumur